Halo, sahabat Fomenti ketemu lagi dengan gue Alvin seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persikabo melawan Persija Jakarta Persikabo luar biasa ya mereka berhasil menang 3 kali berturut-turut di 3 pertandingan awal dari Liga 1 BRI jadi pertandingan mereka terakhir mereka berhasil menang dari Persi Solo dengan skor 2-0 kita coba lihat dulu statistiknya ya secara statistik penguasaan bolanya Persikabo apa? luar biasa di angka 72% tapi memang kesempatan menciptakan golnya hanya sebanyak 2 kali dan 2 kali itulah yang mengarah gawang dan gue itu pula yang nyahirnya di gol ya nah bagaimana dengan khas serangan? serangan mereka berhasil melakukan 80 kali serangan unggul dari Persi Solo dan mereka melakukan 37 kali serangan berbahaya unggul juga dari Persi Solo kalau melihat permainan kemarin memang agak lambat pertandingannya jadi Persi Kabo melawan Persi Solo itu di babak pertama kayak membosankan pertandingannya karena mereka sangat berhati-hati sekali mereka hanya sekali-sekali menyerang banyak melakukan umpan kaki ke kaki melakukan possession tapi agak kurang, agak monoton lah kalau menurut gue pertandingannya di babak pertama tapi di babak kedua mereka berubah jadi sepertinya gue gak tahu kayaknya ini strategi dari Coach Jajang Nurjaman dia melalui memasukkan 2 pemain asingnya mereka yang dari Jepang Wada sama satu lagi aduh gue lupa, gue lihat dulu ya siapa itu yang masuk kemarin itu oh Bruno Dibal sama Wada Wada itu nama aslinya siapa? Tomoki Wada nah ketika 2 orang asing ini masuk perubahan serangan Persi Kabo kelihatan sekali kalau menurut gue dan sepertinya 2 pemain ini mempunyai peran penting akhirnya mereka juga memberikan kontribusi terhadap 2 goalnya dari Persi Kabo dengan melakukan masing-masing melakukan asis jadi sepertinya memang Persi Kabo berhasil menerapkan strategi ya strategi yang sangat efektif kalau menurut gue entah mungkin pada saat sudah lemah ataupun sudah hilang konsentrasinya pemain Persi Solo dalam hal bertahan pemain Persi Kabo masuk dan akhirnya mengobrak-abrik dan mereka berhasil mencetak 2 goal luar biasa sekali salut gue sama Coach Jajang Nurjaman bahkan sampai saat ini mereka belum terkalahkan mereka menang terus 3 kali betul-betul nah sedangkan Persi Jakarta mereka bermain imbang dengan PSM Makassar dengan skor 1 sama kalau kita melihat statistiknya sebenarnya Persi Jakarta unggul dalam penguasaan bola yaitu sebanyak 55% tapi kesempatan menciptakan goalnya PSM Makassar masih sedikit lebih unggul sebanyak 7 kali Persija hanya 6 kali dan yang mengarah gawang Persija hanya sebanyak 3 kali kalau kita melihat serangan juga sepertinya Persija kalah dari PSM Makassar karena serangannya lebih banyak PSM Makassar Persija hanya 57 kali dalam hal serangan berbahaya pun Jakarta hanya melakukan 27 kali serangan berbahaya nah kalau melihat cuplikan pertandingan kemarin sepertinya goal Persija pun hanya dari set-piece melalui corner kick dan memang Behran mereka dia lolos dari kawalan backnya PSM Makassar dan akhirnya berhasil menciptakan goal nah kalau gue melihat situasi ini memang sepertinya Persija Jakarta masih belum bisa menembus lini pertahanannya PSM Makassar yang memang menurut gue sangat solid sekali sebenarnya kondisinya sekarang dan bahkan PSM Makassar berhasil menciptakan goal lebih unggul lebih dulu tapi ternyata dia tidak bampu mempertahankan dan sepertinya ada kelengahan di pemain bertahannya PSM tapi Persija berhasil merebut itu nah balik lagi ke pertandingan antara Persikabo melawan Persija Jakarta kalau secara historis sebenarnya Persija Jakarta jauh unggul dibandingkan dengan Persija Jakarta Persija Jakarta berhasil menang 7 kali mereka imbang sekali dan Persija Jakarta berhasil menang 1 kali nah di pertemuan terakhirnya mereka Persija Jakarta berhasil menang sebanyak 4-0 kalau kita melihat situasi sampai dengan saat ini Persikabo saat ini berada di peringkat kedua karena mereka berhasil 3 kali menang ya hanya kalah agregat goal dari Madura United sedangkan Persija Jakarta saat ini berada di peringkat 9 dengan 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mereka 1 kali kalah kalau melihat goal per pertandingan Persikabo sebanyak 2 goal per pertandingan sedangkan Persija Jakarta sebanyak 1 goal per pertandingan nah sedangkan dalam hal kebobolan ternyata Persikabo angkanya cukup kecil yaitu di angka 0,33 goal per pertandingan sedangkan Persija Jakarta di angka 1 goal per pertandingan nah kalau melihat situasi ini memang secara historis Persija Jakarta lebih unggul dibandingkan dengan Persikabo tapi dalam hal strategi dan dalam hal permainan kalau menurut gue Persikabo lebih unggul apalagi kalau strategi yang dikeluarkan oleh Jagang Nur Jaman sangat tepat untuk meredam lini tengahnya Persija Jakarta kalau menurut gue pemain tengah Persikabo kuat sekali kalau menurut gue 2 pemain asingnya itu Dibal dan juga Wada sangat efektif sekali memainkan bola-bola di tengah dan mereka kelihatan sekali ketika mereka kemarin bermain dengan Persisolo luar biasa tapi sepertinya memang pertandingan ini akan terjadi duel di lini tengah ya karena lini tengahnya Persija Jakarta pun juga cukup kuat sih kalau menurut gue nah tapi kalau menurut gue sepertinya pertandingan ini kemungkinan akan berakhir imbang sih kalau menurut gue karena memang Persija Jakarta saat ini coba meraih poin dan mereka sepertinya sudah makin klop-klop menurut gue dan sepertinya pertarungan banyak berada di lini tengah tapi siapa yang berhasil memanfaatkan peluang bisa jadi mereka yang akan memenangkan pertandingan ini tapi kalau mereka sama-sama disiplin ya bisa jadi pertandingan ini akan berimbang dan itu adalah menurut gue pertandingan ini akan berakhir imbang oke terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini maju sepak bola Indonesia Indonesia cua uhh radaedua 토�ム adem 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 Terima kasih.